Dalam kasus sedol tomak di bagian lengan yang menyebabkan kematian pasiennya ini, sejak awal polisi telah menyebut bahwa dokter yang melakukan tindakan tersebut tidak berizin dan bukan dokter spesialis. Tindakan medis seperti operasi plastik atau beda kecantikan harus dilakukan oleh dokter spesialisnya. Dokter yang bersakutan bukan dokter spesialis, merupakan dokter umum. Terus beliau memang pernah mengikuti latihan untuk melakukan sederlemah ini. Namun demikian, dari hasil keterangannya tidak memiliki izin praktek.